saya akan bikin petanya dulu peta pembahasannya supaya mudah dipahami pertama sebelum kita mengurai ke 57 hadith ini kita akan mulai dulu dari definisi pembahasan apa yang dimaksud dengan iman dengan-jangan selama ini kita sebutkan iman, iman, iman tapi kita sendiri tidak memahami apa maksudnya iman sehingga karena ketidakpahaman ini aplikasi keimanan kita pun tidak bisa dikerjakan dengan maksimal antum tidak mengerti tentang bagaimana tugas pekerjaan anda bagaimana pekerjaan bisa ditunaikan dengan baik sama urusan akhirat dikerjakan dengan iman, imannya belum kita pahami bagaimana kita bisa mengerjakan ibadah dengan iman yang benar maka nanti kita turunkan dulu apa yang dimaksud dengan kata iman, definisinya yang kedua kita akan lihat dari 57 hadith ini setelah kita uraikan tentang pengertian iman kita akan lihat turunan-turunannya mengenai tentang pokok-pokok iman spesifik pada poin pembahasan yang bisa menguatkan dan juga bisa menyebabkan lemahnya iman jadi kalau sekiranya iman kita ingin kita kuatkan maka apa pokok-pokok amalannya jika iman kita menjadi lemah maka apa pokok penyebabnya supaya dengan itu anda bisa menjauhi yang lemahnya dan bisa mengejar yang bisa menguatkannya paham dari sini? nah setelah ini paham baru kita akan masuk pada detil bahasannya apa bagian dari yang menguatkan apa bagian dari yang melemahkan karena nanti 57 hadith ini hanya akan berbicara tentang 2 hal ini paham dari sini? baik kata iman al-iman saya agak pelan-pelan akar katanya terambil atau berasal dari kata al-amnu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi aman tenang tentram sesuatu yang tenang aman tentram dari bahasa Arab disebut dengan al-amnu kata kerjanya aminah aminah maaf hamzah mim nun orangnya disebut dengan amin perempuannya aminah orang yang cenderung tenang aman dan nyaman dalam melakukan aktivitas kehidupan sampai sini paham? baik perhatikan pelan-pelan aminah ini kata kerjanya kalau anda ingin kemudian menambahkan kata untuk menunjukkan aktivitas yang menghadirkan ketenangan kenyamanan ketentraman ketentraman maka caranya diantaranya tambahkan hamzah di depannya seperti ini saya ulang aminah artinya tenang nyaman aman tentram keadaannya disebut dengan al-amnu kalau kata kerja ini ingin ditambahkan dengan satu huruf yang menunjukkan aktivitas supaya melahirkan ini kenyamanan ketenangan kenyamanan apa yang harus saya kerjakan supaya saya aman supaya saya tenang supaya saya nyaman maka dalam bahasa Arab diantara rumusnya tambahkan hamzah di depan kata kerjanya baik kalau hamzah sudah ditambahkan poinnya lihat maka harokat di huruf pertama ini yang aminah harokat ini pindah ke sini saya naikkan ke atas jadi begini hamzah a mati begini mim kemudian nun fokus jadi a men atau a minah menyesuaikan jadi a men perhatikan kalau ada dua hamzah satu kali hidup yang kedua mati maka supaya tidak terlampau banyak menuliskan dihapus hamzah yang kedua begini dirubah tandanya menjadi seperti bendera harokat panjang begini amana amana yang tadinya amina amina untuk menyesuaikan dengan harokat panjang iknya naik ke atas jadi a ini aturan saja jadi amana 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 jamaahnya tambah dengan u amanu ya ayuhal ladhina amanu kutiba alikum usiyam ya ayuhal ladhina amanu kutiba alikum al-kisos faham? saya ulang ya saya ulang fokus ini asal kata kerjanya amina artinya aman tenang tentram keadaannya disebut dengan al-amnu kalau anda menginginkan aktivitas menjadikan anda tenang aman nyaman tentram promosi yang tambah hamzah di depannya secara singkat kalau hamzah ditambahkan di depan kata amina maka kalimatnya berubah jadi amana paham disini? amana amana maka lihat disini ini yang paling penting amana aktivitas kegiatan yang menghadirkan ketenangan kenyamanan rasa aman sifat dari amana keterangannya disebut dengan iman iman kenapa disebut dengan iman karena ketika anda beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala mengerjakan aktivitas-aktivitas yang dimintakan oleh Allah maka anda akan merasa aman dalam kehidupan dunia tenang dalam kehidupan dunia dan aman dari siksa akhirat aman dari kegelisahan akhirat aman dari segala murka Allah subhanahu wa ta'ala awas hati-hati ini terasa seperti sederhana tapi maknanya sebetulnya agak rumit cuma kita coba sederhanakan di iman saya persingkat kenapa disebut dengan iman karena itu disini disebut dengan pengertian al-iman mohon maaf bukan sekedar petunjuk untuk mengatakan saya beriman saya punya iman bukan tapi ciri orang beriman itu akan datang ketenangan-ketenangan dalam dirinya kalau bicara dia lebih tenang kalau beraktivitas dia tenang menyikapi musibah dia tenang dan aman dari segala kegelisahan akhirat bahkan dunia maaf maaf ya aman dari segala persoalan-persoalan kehidupan yang membuat dia larut dalam kesedihan aman dari segala ancaman-ancaman akhirat yang memungkinkan dia terjelembap dalam neraka nah sekarang mohon izin ya kita tanya balik sekarang antum beriman tidak? beriman punya iman? baik harus harus jawaban itu harus ada yakin saya beriman punya iman dan ada iman pertanyaannya adalah apakah iman kita sudah melahirkan rasa tenang dalam kehidupan beraktivitas? orang yang beriman konsekuensinya satu dalam setiap apa yang ia kerjakan selalu menghadirkan rasa tenang dalam hidupnya tenang jaman yang kedua cenderung merasa aman fokus jadi kalau teman-teman misalnya dalam kehidupan sehari-hari lawan dari tenang apa? gelisah lawannya gelisah jadi kalau antum teman-teman seringkali merasa gelisah bahkan pada hal yang seharusnya tidak perlu digelisahkan maka ini menunjukkan ada sesuatu yang lemah dalam ini dalam iman kita ya orang lain lihat langit mendung biasa aja antum lihat mendung sudah gelisah bahkan bikin status masya Allah sunter mendung gak ada kerjaan tulis emang kenapa bisa lah saja orang lain gajian belum datang misalnya telat satu dua hari bisa tenang antum gelisah misalnya misal dalam keadaan yang sifatnya barangkali bisa diatasi antum muncul luar biasa kegelisahan itu bahkan keluar kata-kata yang tidak menenangkan orang lain tenang antum bisa marah orang lain pandangannya tenang antum bisa melotot orang lain kakinya tenang antum sudah gelisah tendang sana tendang sini macam-macam dan sebagainya dan tidak merasakan rasa aman dalam kehidupan di rumah tidak aman orang lain punya masalah senyum sedikit selesai antum tiga tahun gak tuntas-tuntas di kantor orang aman antum yang punya masalah sendiri dalam kehidupan sosial orang lain tenang dia datang semuanya nyaman ini kok berbeda antum datang bubar berarti ada sesuatu yang tidak tepat disitu coba dicek sejauh mana kehidupan kita bisa melahirkan ketenteraman bahkan dalam tidur orang lain nikmat antum masih punya masalah tidur aja gak enak apa yang keliru disini maka disinilah dikeluarkan nanti ada pokok-pokok hadis yang nanti kita bisa temukan rumus dari nabi bagaimana cara menguatkan iman ini sehingga kita bisa tenang dalam kehidupan dunia dan tenang dalam perusahaan akhirat paham disini halo baik jadi kalau orang belum beriman dia tidak tenang antum gak usah pikirkan belum beriman yang jadi masalah antum sudah beriman gak tenang itu masalahnya itu persoalannya jadi kalau sampai hari ini pun sampai sekarang pun misalnya mau jam 1 sudah gak tenang kita lihat jam begini begini kita lihat lagi kita lihat jadi lihat definisi iman dalam hadis dalam Al-Quran itu tidak sekedar definisi bahasa yang mungkin bisa diterjemahkan tekstual selama ini kan kalau diterjemahkan tekstual iman itu yakin tanpa ragu yakin aja tapi kata Quran bukan sekedar yakin ya tapi keyakinan itu melahirkan ketenangan dalam jiwa kita jadi kalau cuma sekedar yakin tapi antumnya gak tenang berarti yakin itu belum sempurna kalau cuma kita yakin yakin dengan Allah yakin yakin dengan hari kiamat yakin baik mau sholat nanti dulu masya Allah nah itu berarti ada sesuatu yang tidak maksimal disitu dan tidak menghadirkan ketenangan itu yang repot karena itu kalau ada orang-orang beriman kemudian belum menghadirkan apa yang dimaksudkan tadi maka cek 2 pokok utamanya pokok-pokok iman yang bisa menguatkan keyakinannya sehingga menghadirkan ketenangan dan pokok-pokok iman maaf yang kiranya bisa melemahkan keadaan iman itu sehingga menghadirkan kegelisahan dalam kehidupan apa diantaranya jika antum cenderung sering gelisah kurang aman kurang dekat dengan Allah perhatikan satu ada rumus dari Nabi SAW tentang bagian pertama al-imanu yazidu wa yantaqs iman itu kadang-kadang naik kadang-kadang turun lihat rumusnya rumus pertama masih ingat tadi yang saya sampaikan jika kalimat amnu berubah jadi iman maka berasal dari kata amanah ingat betul ini ya ingat betul kalau kata aminah ditambah hamzah fungsinya dia apa ingat-ingat cepat ingat lambat lupa cepat ingat cepat lupa lambat ingat lambat lupa lambat ingat cepat lupa saya gak tau antum yang mana ini lihat sini fungsi hamzah disini kepada kata aminah menunjuk kepada aktivitas yang dikerjakan di aktivitas yang dikerjakan yang dengan itu menghadirkan rasa aman kata kerjanya disebut amanah jamahnya amanah keterangannya disebut dengan iman di orang beriman itu bukan cuma yakin tapi dia mau mengerjakan aktivitas-aktivitas yang dengan itu menghadirkan rasa aman dan ketenangan paham? sekarang perhatikan kata nabi iman itu kondisinya bisa naik bisa turun ini kunci pertamanya dia bisa naik sehingga dengan sifat yang naik ini menghadirkan ketenangan dan keamanan dalam kehidupan kita satu dengan mengerjakan ketaatan semakin antun taat kepada Allah menunjukkan semakin tinggi level keimanannya dan semakin cepat memeroleh rasa aman dan ketenangan fokus kata taat bila disebutkan dalam Al-Quran bila disebutkan dalam Al-Quran maka maknanya itu bisa terjadi pada dua bagian satu menuju pada bentuknya apa bentuk dari ketaatan itu maka disini disebutkan dalam Al-Quran bentuknya berupa amal salih saya ulang ya saya lambatkan sedikit jika anda ingin menguatkan iman sehingga sampai pada level mendapatkan rasa aman dan tenang maka perbanyak ketaatan kepada Allah ini rumus nabinya bagaimana wujud meningkatkan ketaatan itu maka kalimatnya kerjakan amal salih karena itu setiap teman-teman menemukan ketaiman dalam Al-Quran apapun bentuknya derivasinya maka selalu akan bersanding dengan amal salih baik mari kita lihat misalnya surah paling favorit Al-Asr walas innal insana ada hamzahnya menunjuk pada aktivitas setelah kata aman dikala iman anda ingin meningkat bagaimana detilnya detilnya tinggal anda keluarkan semua jenis amal salih di Quran dimana posisinya cari setelah kalimat iman dikarena kata iman itu akan bersanding dengan aktivitas yang membuat anda aman dan tentram karena itu setelah ada kalimat iman pasti setelahnya ada aktivitas amal salih pasti itu gak percaya silahkan kalimat iman pertama Al-Baqarah ayat ketiga kata iman pertama setelah itu apa anda temukan salat baik Al-Quran sekarang kita buktikan lihat ini agak sedikit rumit tapi saya coba sederhanakan perhatikan sini kata Al-Quran lihat kalimatnya petunjuk Nabi jika ingin imannya meningkat mendapati ketenangan anda tingkatkan ketaatan bentuknya amal salih wujudnya bisa salat infak interaksi dengan Al-Quran kita ambil satu contoh salat misalnya satu ada rumus dalam Al-Quran kalau anda sedang mendapati kegelisahan perasaan tidak tentam tidak aman maka kata Al-Quran coba anda tunaikan salat demi Allah saya katakan ketika anda wudhu anda salat itu minimal ada tenang perasaan anda atau anda belum salat misalnya buka mushaf Al-Quran anda bukakan Al-Quran begitu anda wudhu buka mushaf baca Quran seketika ketenangan akan diberikan walaupun masalah mungkin barangkali belum selesai pada saat itu tapi janji Allah pasti akan didapatkan gak percaya silahkan daripada pasang status yang tidak jelas mendingan anda buka mushaf anda baca seketika anda tenang lihat urutannya lihat urutannya misal saya beri contoh Quran disebut dengan zikir oleh Al-Quran sholat disebut dengan zikir Quran surah ke-20 ayat ke-14 solat disebut dengan zikir Quran disebut dengan zikir Quran surah ke-15 ayat ke-9 kami telah turunkan Al-Quran sebagai zikir penghafal Quran disebut sedang berzikir Quran surah ke-54 ayat ke-17 ayat ke-22 ayat ke-32 ayat ke-40 kalau antum baca Quran sedang zikir antum sholat itu sedang zikir sedangkan sifat zikir disebut di Quran surah ke-13 ayat ke-28 itu bisa memberi ketenangan kepada jiwa lihat ala bi-zikrillahi tatma'innul kulub yakinkan pada dirimu kalau zikirmu benar kepada Allah dampaknya ke hati pasti tenang yang anda bisa bayangkan orang-orang beriman itu kalau benar dengan amal solehnya ketika dikerjakan dampaknya ke hati tenang coba lihat sholat itu jangankan sholatnya tempat sholatnya saja sudah membuat anda tenang gak percaya silahkan antum keluar dari masjid dan coba masuk lagi begitu anda menginjakan kaki ke masjid langkah kaki kanan baca Allah maftahli awabah rahmatik anda akan mendapatkan aura tersendiri jaman enak sholat dua rakaat tahliatul masjid kemudian anda duduk tenang apalagi di bawah AC saking tenangnya plak tidur aja kebalikannya kalau anda merasa beriman kepada Allah tapi dalam hidup anda tidak pernah merasa tenang kerja gaji sudah tinggi tapi gak tenang-tenang posisi sudah tinggi tapi tidak mendapatkan nilai ketenangan bahkan merasa selalu tidak aman takut diserobot orang takut diambil orang padahal anda sendiri paham bahwa pekerjaan itu jabatan akan ditukar sekarang di atas besok di bawah kenapa anda merasa tidak tenang kan tidak anda maksimalkan saja tinggal anda maksimalkan anda sedang di atas mau beramal apa atau besok ganti-an dengan orang lain yang paling aneh ketika dia di atas dia takut kehilangan kenapa itu aneh itu manusia aneh dia kan sadar kapanpun itu terjadi dia pasti akan di bawah kalau sudah tahu kapanpun anda di atas akan turun ke bawah kenapa anda takut ketika anda akan turun ya manusia normal hanya akan manfaatkan saya ada di atas saya manfaatkan ketika saya tiba punya amanah ini saya sedang punya banyak harta ini titipan saya maksimalkan karena satu saat ini akan kembali lagi kembali lagi kembali lagi jadi pengertian terbaliknya jika dalam kondisi anda merasa beriman anda larut dalam kegelisahan tidak pernah merasa aman maka coba cek gini aplikasi dari iman ini mungkin bukan karena anda kurang hebat tapi anda kurang sholat maaf bukan karena kurang pintar tapi mungkin kurang banyak berinteraksi dengan Al-Quran kurang bisa berbagi dalam kebaikan karena kurang bisa berbagi anda dijauhi oleh teman-teman coba lihat teman-teman sekalian ada infak ada sodakah kan pengertian sodakah itu tidak harus pakai uang senyum itu bagian dari sodakah senyum anda yang membahagiakan teman-teman anda itu bagian dari sodakah anda baru diangkat jadi sedikit levelnya naik sedikit sudah bersikap yang luar biasa teman-teman sudah jarang digauli senyum sudah tidak ada berjumpa sudah kemudian anda tidak ingin sikapnya eksklusif bagaimana bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan ini paham ya baik karena itu coba cek barangkali maaf yang terakhir saya tutup dan iman itu bisa melemah ini penyebabnya kalau ada diantara kita maaf merasa tidak tenang kemudian kurang nyaman apalagi ibadah sering ditinggalkan dan sebagainya coba cek ini oh yang tak sebil maksiyah dia bisa melemah turun karena mengerjakan maksiyah sesuatu yang salah dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala maksiyah ini jelas ya ustaz saya aman kok alhamdulillah saya tenang kok masya Allah tapi saya juga sholat biasa-biasa aja masya Allah itu berarti maksiyah anda bukan dalam pekerjaan dunia maksiyah anda pada ibadah anda hati-hati ini yang paling bahaya ketika anda merasa nyaman merasa tenang dengan dunia tapi saat bersama meninggalkan akhirat itu pun anda sedang menunaikan maksiyah dalam pengertian yang berbeda maksiyah kepada Allah lebih besar dibandingkan maksiyah kepada makhluk jadi dari itu saya simpulkan jika kita ingin mendapatkan ketenangan dalam hidup dunia plus akhiratnya maka kita harus jaga rumusnya kita harus kerjakan segala amalan yang bisa menguatkan iman dan meninggalkan maksiyah yang bisa melemahkan iman pertanyaannya apa saja amalan-amalan yang ditunjukkan untuk menguatkan iman itu langsung dari petunjuk nabi dan maksiyah-maksiyah yang harus kita tinggalkan karena bisa melemahkan iman langsung dari petunjuk nabi itulah 57 hadis yang nanti kita akan bacakan dari bagian pertama sampai bagian yang terakhir kenapa penting melihat dari nabi karena Allah sendiri memerintahkannya di Quran surah ketiga ala imran ayat 132 lihat kalimatnya wa'ati'u allaha wa'ati'u rasul ketika Allah menyebutkan kata ta'at sebagai bagian dari aplikasi iman wa'ati'u allaha ta'ati'u allaha untuk menguatkan iman wa'ati'u rasul dan cara menaati Allah dengan cara mengikuti keterangan-keterangan Rasulullah SAW Alhamdulillah Imam Al-Bukhari sudah merangkum semua keterangan ini